Halo, selamat datang di video edukasi pembelajaran di lapangan bareng Ibu Diana. Kali ini kita sudah sampai di suatu kompleks batuan tertua di Pulau Jawa. Ya, ini adalah Geopark Watu Perahu yang berada di Baya. Baik, kawasan situs Geopark Watu Perahu ini terletak di Baya, tepatnya di Dukuh Girisono, Desa Gunung Gajah, Padasan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Untuk bisa sampai di lokasi ini, kalian membutuhkan waktu 15 menit dari Kampus Geologi Lapangan UGM Baya. Kita ketahui bersama bahwa Bayat itu merupakan suatu area di Klaten yang memiliki luasan yang relatif sempit, namun memiliki kompleksitas geologi yang cukup kompleks. Sehingga banyak masyarakat atau mahasiswa geologi yang belajar mengenai geologi di area Bayat. Kita ketahui bahwa di Bayat ada kompleks batuan metamorf Pratersier yang tersingkat ke permukaan. Kemudian secara tidak selaras, terendapkanlah batuan sedimen tertua di Pulau Jawa yang diwakili oleh formasi bungkal gamping yang anggotanya merupakan singkapan Geopark Watu Perahu. Oke, jadi secara geomorfologi, singkapan Geopark Watu Perahu berada di lereng perbukitan berlereng sedang. Secara morfologi singkapan, singkapan ini berbentuk menyerupai perahu yang terbalik. Sehingga masyarakat sekitar memanggil singkapan ini dengan nama Watu Perahu. Untuk jenis batuannya, adik-adik mahasiswa, batuan sedimen ini merupakan batuan sedimen marin, yaitu batu gamping. Kita ketahui bahwa batu gamping diendapkan pada lingkungan laut dangkal dengan pengendapan yang hangat, salinitas yang sesuai. Oleh karena itu, di dalam batu gamping ini memiliki kandungan fosil, fora minifera besar yang cukup melimpah. Ini yang menjadi khas dari formasi mungkal gamping. Beberapa peneliti terdahulu seperti Bote, Simarso dan Ismoyawati, Rahmawati, dan banyak lainnya telah meneliti beberapa biostatigrafi, fora minifera besar, hingga nano fosil pada formasi mungkal gamping ini. Oke baik, sekarang kita beralih ke litologi. Berdasarkan deskripsi litologi yang telah beberapa peneliti terdahulu lakukan, secara makroskopis maupun mikroskopis, bahwa diketahui umur dari formasi mungkal gamping adalah eosan tengah hingga eosan akhir. Mengapa disimpulkan eosan tengah hingga eosan akhir? Karena ditemukan beberapa asosiasi spesies fora minifera besar di dalamnya. Contohnya ada Numulites javanus, kemudian ada Alfeolina javana, kemudian ada Discosiclina javana, Planocamerinoides sp, dan lain-lain. Sebelumnya, saya pribadi telah meneliti di daerah ini pada tahun 2011 dan tahun 2019. Nah oke mahasiswa, jadi tadi kita sudah mending sedikit tentang deskripsi litologinya, sekarang kita beralih ke kumpulan fosilnya. Jadi kalau di dalam ilmu paleontologi dan biostratigrafi, jenis-jenis bentukan kumpulan fosil itu menunjukkan interpretasi paleoekologinya. Jadi begini, kalau kita mendapati suatu ombokan fosil yang menunjukkan imbrikasi, imbrikasi itu kan penjajaran fosil. Kalau suatu ombokan fosil sudah terjajar, interpretasinya apa? Interpretasinya, dia sudah mengalami transportasi pengendapan dari tempat yang lain, namun masih dalam satu lingkungan. Nah, fosil yang seperti ini disebut dengan fosil indigenus. Nah, berdasarkan klasifikasi M-Prikovan 1971 tersebut, beberapa penilip terdahulu termasuk saya, menyimpulkan bahwa batu gamping yang menjadi anggota formasi Wungkal Gamping ini, merupakan satuan batuan pekstone sampai dengan ratstone. Kita ketahui kalau pekstone, dia masih memiliki sedikit limer, namun untuk batstone, dia memang sudah komponen support it. Nah, komponen support it-nya ini adalah skeletal green berupa foraminifera besar. Baik, tadi kita sudah belajar banyak, sekarang kita masuk ke dalam analisis biostratik rapid. Jadi, Rahmawati 2019 telah melakukan penelitian di sini, tentang biozonasi, dan didapatkan umur TA3, berdasarkan klasifikasi buruk tersier foraminifera besar. Nah, TA3 itu apa sih? TA3 itu nama lain dari Eosan Tengah. Untuk TB, itu berada di Gamping Beds, nanti kita akan ke sana ya. Itu diwakili oleh umur TB. Baik, nah melalui video kali ini juga, saya ingin menjelaskan kepada kalian, 6 syarat dijadikannya STA. Ayo dicatat bareng-bareng ya. Yang pertama, saya bacakan, STA adalah tempat di mana dijumpai kontak antara dua satuan batuan. Jadi, sudah jelas kalau kita melakukan pemetaan, menemui lokasi yang pada lokasi tersebut terdapat kontak dua satuan batuan yang berbeda, maka lokasi tersebut layak disebut dengan STA. Yang kedua, tempat di mana dijumpai perubahan morfologi yang mendadak. Misalnya, saat kita memiliki kontur landai, topografi dengan kontur yang landai, kemudian tiba-tiba berubah secara mendadak menjadi kontur yang tajam seperti itu. Nah, titik pada perubahan mendadak tadi, itu layak dijadikan STA. Nah, untuk syarat dijadikan STA yang ketiga, ialah tempat di mana dijumpai struktur geologi yang cukup jelas. Nah, ini juga menjadi penting ya, karena kalau kita menjumpai misalnya cermin sesar ya, slicken slide, kemudian ada foot wall dan hanging wall yang cukup jelas, kita harus ambil datanya dan tempat itu layak dijadikan STA. Nah, kemudian syarat dijadikan STA yang keempat adalah adanya singkapan yang cukup jelas. Nah, sudah pasti loh ya, kalau kalian menemui singkapan yang cukup jelas di lapangan, apalagi misalnya batuan sedimen berlapis atau batuan beku bongkah yang cukup signifikan, itu harus kalian dijadikan STA loh ya. Jadi, kalau misalnya dia adalah batuan sedimen, kalian paling tidak harus melakukan pengukuran strategi. Nah, even cuma 1 meter, 2 meter, harus tetap di-note di dalam buku catatan lapangan kalian. Nah, kemudian syarat yang kelima, kenapa suatu lokasi layak dijadikan STA, itu adalah pada lokasi tersebut bisa diamati bentang alam sekitar. Contohnya, saat kita berada di puncak bukit ya, walaupun tidak ada singkapan apapun, namun dari lokasi tersebut kita bisa mengamati nih ya, bentang alam di sekitar kita seperti apa bentukannya. Nah, itu menjadi syarat atau layak dijadikan STA. Nah, kemudian untuk syarat yang terakhir, kelayakan suatu STA adalah tempat tersebut atau lokasi tersebut telah berada plus minus 3 sampai 4 cm di peta dari STA sebelumnya. Jadi kan kita ketahui nih kalau kalian pemetaan, nggak boleh tuh ada lokasi yang kira-kira kosong atau belum kalian kunjungi dan sebagainya ya. Nah, di situ harus dijadikan suatu STA dengan pengamatan yang ada. Terima kasih telah menonton!